Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada bapaknya yang telah mengijitkan kami Persentasi disini Kita menggoreng-goreng ini gak usah pakai minyak lagi Jadi ini sebagai merangkap juga sebagai alat open juga Jadi ya seperti itu Terus disini kita akan contohkan pembuat kueh poluluraya Setelah panas Nanti kita akan masukkan ini Ini terlebih dahulu dipanaskan dahulu Nah ini bukan teflon ya pak Kalau mungkin kalau teflon digini-gini pakai sendok stainless Ini bisa terlupas Kita ini dari baja aluminium Jadi walaupun digores-gores kayak gini pakai sendok stainless Ini gak bakal melopek ataupun melupas seperti itu Nah disini juga kita ada garansinya selama setahun free Santan Santan kalau gak pakai susu Tapi kalau santannya pakai susu kan Kalau nasi gorengnya juga bisa Omelette mie-nya juga disini bisa Bikin telur baladonya juga bisa Martabak mini-nya juga bisa pak disini Jadi gak hanya bikin ulenya aja Kalau kamu ada mixer lebih cepat pakai mixer Kalau ini kita yang lalu hanya ajak Selatan kalau pada mixer Lalu bisa dikebalankan Kita pakai makanan Tapi kalau santannya Yang susu lima sampai enam banyak Ini ada gilnya Jadi yang bawahnya buat bakar ikan Ketepan ayam ataupun makan sosial juga disini bisa Bukan ibu sekitar 5 menit Bukin ini Kalau kamu jual bebas sih gak? Oh kita lewat marketing ya pak Jadi gak jual di tempat-tempat lain Kayak di permal atau tempat lain kita gak dijual Cuman kita dijual lewat marketing aja saya juga kalau kita kan tadi gak bawa bekaran jadi gak ada kita pajak jadi gak bakal ngosong nah disini misalnya ibunya disini ada telurnya ada bikin kuenya terus ada baku wajar guny ataupun rasi goreng dia gak bisa berasa pak dia tetep satu rasa gak bakal bisa berasa buruk bau kamis apapun apa dia gak bakal tak seolah kan disini nanti ada uangnya juga yang kita masukkan yang ini ini akal udah putih mengembang ya tinggal masukin aja tepung teribu yang mas enok dan untuk ngaduknya satu anak kalau bapaknya mau ke kanan kalau ke kiri-kiri jadi jangan ke kiri-kanan-kiri takutnya kuenya nanti bantep oh berpengaruh ya kalau pakai pengembang itu gak masalah nanti kalau gak pakai pengembangnya biar apa sih kalau pakai pengembang itu biar-biar biar pengembang ini sebut pengembang pengembang itu juga buat itu satu lemahan propert iya propert yang developer itu iya nah ini udah itu ya semuanya ada adenanya sudah ada pelanggan yang masukin aja jadi masukinnya juga penuh-penuh sesuatu yang aja saya kan nanti mengembang jadi tanpa pengembang pun pengembang iya iya kalau misalkan bapaknya mau banyak nih hasilnya di balik tali saja ini cukup untuk berapa porsi? sebenarnya untuk 7 karena ada kelorinya kita bareng aja sama kelorinya iya iya buat dirumah pak bapak buat istrinya buat anaknya yang belum punya istri buat siapa? buat ibunya jadi dilihat dari atas transparannya ini kalau saya nanya udah gak perlu adonan dan gelombong balonnya udah pernah pecah udah kering itu ternyata udah matang jadi gak usah dibuka tutup buka tutup soalnya takutnya nanti kok yang mengembang-ngembang turun lagi oke hari ini kita sudah mendapat demonstrasi dari PT SAP Sinar Arta pertama ya mas ya oke sudah jadi demo produk membuat kue dorayaki ada bintang berbentuk telur eh telur berbentuk bintang mudah-mudahan bisa dinikmati dengan baik dan nanti demonya bisa menghasilkan ada pembelian dari pihak apa para pemirsa yang ada di sini ya dinikmatin panas awas panasan bibirnya melepuh sayang bibir silahkan kalau mau dicobain ini panaskan itu enggak enggak telurnya duluan oke silahkan adit tadi tujaknya pas banget ini namanya dorayaki beneran dorayaki warnanya coklat belakang coklat tengahnya kuning dalemannya kayak bandalem panas 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 Bicara-bicara Pa-pa-pa-ra-pa Bicara-bicara Pa-pa-pa-ra-pa Bicara-bicara Perutku lapar sekali Pa-pa-pa-ra-pa Pimen-pimen Pa-pa-pa-ra-pa Pimen-pimen Pa-pa-ra-ra-pa Suaranya Ria Tuku-tuku Lewat lorong